Intro Disebut calon manten, ini potret cantik Ayu Ting Ting berkebaya Intro Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Menjadi penangdut kondang, kisah asmara Ayu Ting Ting tak pernah luput dari sorotan Peningkahannya dengan Angie di akhir 2013 menjadi buah bibir publik Belum lama menikah, Ayu melayangkan kegiatan cerai pada sang suami di 2014 Ia pun membesarkan putrinya, Wilkis Kumairah Rozak seorang diri Menjadi single mom tak membuat Ayu patah semangat Ia kerap membagikan potret harmonis bersama putri Persona Ayu sebagai ibu, satu anak juga tidak pernah luntur Lewat Instagram, Ayu mengunggah potret terbaru Ia tampil elegan dalam balutan kebaya Ayu Ting Ting mengerangkan kebaya rencana desainer kondang Anna Avanti Kebaya warna biru dongger itu dilengkapi dengan selendang merah yang memberikan kesan kontras Kebaya tersebut dipadukan bersama rok lilit berwarna senada yang memiliki aksen slit Balahan tersebut mengekspos kakinya yang mulus Penampilan Ayu dipercantik memakai riasan wajah bold dan gaya rambut updo Ulasan lipstick merah tampak serasi dengan headspace dan antingnya yang dikenakan Potretnya yang cantik berkebaya susah semenuai sorotan Tak sedikit warganek yang menyebunya terlihat cantik emak calon pengantin Mereka juga mendoakan Ayu agar segera menikah kembali Cakep banget calon mantan Kata Ed Sofianti Cantik dan pangling banget teh ya Ucap Ed Her Lina 317 Cantik cepet nikah Timpal Ed Nur Rubadiyah Cantik banget Sumpah Bu udah cocok pake kebaya kepelaminan Ujar Ed Siman Underskores Arta Ayu Ting Ting dikabarkan sudah bertemu dengan anak Adit Jayusman Pertemuan Ayu dan putri sang kekasih berawal saat Ayu menghadiri pesta ulang tahun anak adiknya Adit Gambar itu diketahui lewat foto yang diunggah Akun fanbase Ayu Ting Ting Ed Kintaro Underskores Aiting 92 Ayu bersama sang anak Bilkis Serta sang adik Siva ikut hadir ke pesta ulang tahun tersebut Pada foto itu mereka terlihat kompak menggunakan busana serba putih Tampak seorang anak kecil di sebelah Bilkis Busa itu disebut-sebut merupakan anak Aditya Namun tak diketahui secara pasti apakah kabar itu benar atau tidak Yang jelas salah satu netizen mengatakan bahwa busa itu merupakan anak Aditya Bantu jawabnya Ini ada di acara ultah anak DR adiknya Adit Tempo Yang Ayu Gendong Anak kecil itu keponakan Adit yang lagi ultah Dan itu yang anak perempuan adalah Arania Anaknya Adit Sekian Tulis akum ad sinit sini Hingga kini Ayu memang tak banyak bicara soal hubungannya dengan Adit Dia hanya minta didoakan hubungannya langgang Saya gak bisa banyak cerita mudah-mudahan Saya dikasih jodoh yang terbaik Mudah-mudahan Saya bahagia Saya berhak bahagia Bucar Ayu Ayu yang tinggi kabarkan sudah bertunangan dengan pria bernama Aditya Yusman Ayah Rozak bahkan mengaku Jika keluarganya dan keluarga Adit sudah saling bertemu Sudah Sudah ketemu Alhamdulillah Doain aja Kata Ayah Rozak dalam tayangan Cumi-Cumi Ayah Rozak pun mengaku bahagia melihat Ayu sudah menemukan sosok pria Sesuai dengan kriterianya Selama ini beberapa lama Ayu seneng happy Baru dia cerita Yaudah Terus dikenalin lah Ya ini kabar gembiranya pasti Ayah juga gembira sebagai orang tua Kata Ayah Rozak Sedangkan Ayu Ting-Ting masih merahasiakan kabar bahagia itu Gak ada Cicin tunangan ini Cicin saya semua Gak ada Saya gak bisa banyak cerita Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik Mudah-mudahan saya bahagia Setelah lagi Saya berhak bahagia Bucar Ayu Lebih lanjut Kata Ayu Dia tak mau mengumbar hal ini dahulu ke publik Sebelum benar-benar penikahnya digelar Saya gak bisa jawab banyak Doain aja Doain saya bahagia Saya happy terus Karena saya manusia biasa Saya mau berhagia Saya mau punya anak lagi Ungkap Ayu Sampai berdiri Dari duduknya Sambil tunjuk-tunjuk Ayu Ting-Ting Seyfot ke Billy Syahputra Gara-gara hal sepilih ini Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Pada menurut Ayu Ting-Ting marah-marah kepada adit mendiang Olga Syahputra Billy Syahputra Hal tersebut terjadi saat Billy Syahputra hadir Sebagai bintang tamu di acara yang dipandu Ayu Ting-Ting dan kawan-kawan Bronis Trans TV Mulanya Ayu Ting-Ting, Ivan Gunawan, Ruben Aungsu, dan Wedi Sagur Mengecek Instagram masing-masing Mereka ingin mengetahui apakah Billy Syahputra Memfollow akun di Instagramnya Tiba-tiba sambil melihat pelayar ponsel Ayu Ting-Ting membentak Billy Syahputra Rupanya Billy Syahputra tak mengikuti akun Instagram ibu satu anak tersebut Parah amat, gua gak di-follow Billy, kata Ayu Ting-Ting Berdiri dari dulunya, Ayu Ting-Ting langsung memarahi Billy Syahputra Dan menunjuk-nunjuk sahabat Rafi Ahmad itu Barani-beraninya lu gak follow gua, ucap Ayu Ting-Ting Artis baru lu ya, ibunya sambil memperlihatkan layar ponselnya ke kamera Rupanya tak cuman Ayu Ting-Ting, Billy Syahputra juga tak memfollow back Wendy Sagur Billy Syahputra kemudian berusaha menjelaskan alasannya tak memfollow back Ayu Ting-Ting Ia mengaku tak ingat dengan hal tersebut Aku gak ingat bu Ayu, kata Billy Syahputra sambil tersenyum Penjelasan Billy Syahputra rupanya belum bisa meredakan kekesanan Ayu Ting-Ting Kenapa lu gak follow gua? Kenapa? Ucap Ayu Ting-Ting Aku kan lihatnya diberada Kalau ada yang belum, di follow, kata Billy Syahputra terpotong Ayu Ting-Ting menuding Billy Syahputra telah menunggu unfollow-nya Billy Syahputra kemudian langsung memanggil asistennya untuk membawakan ponsel Ia berniat memfollow Instagram Ayu Ting-Ting Berarti lu unfollow gua ya, ucap Ayu Ting-Ting Enggak, beneran bu Ayu, sabar Enggak usah emosi, cimol Kata Billy Syahputra berjalan ke arah sang asisten Enggak usah tegas Ayu Ting-Ting Waduh, sabar ya Ayu Ting-Ting Konsep pernikahan dipocorkan Abdul Rozak Ayu Ting-Ting tercintuk lakukan ini bareng adik Jayusman Padang lut Ayu Ting-Ting akhirnya mulai terbuka terkait hubungan asmaranya dengan seorang pria bernama Adik Jayusman Ayu Ting-Ting bahkan tercintuk tengah melakukan hal mesra dengan Adik Jayusman Mulanya, orang tua Ayu Ting-Ting, Abdul Rozak, dan Umi Kalsum tampak malu-malu membicarakan kekasih baru sang putri Ya Allah, Ya Rab, doain aja yang terbaik Kata Umi Kalsum sambil tersipu di kutip tribun jakarta.com Umi Kalsum menegaskan tak mau terlihat ikut sambur dengan hubungan asmara Ayu Ting-Ting Kembali lagi ke dirinya Ayu atau itu laki-laki Ucap Umi Kalsum tak bisa menyembunyikan kebahagiaan Senara dengan Umi Kalsum, Abdul Rozak mengaku sangat senang ketika Ayu Ting-Ting kembali memiliki kekasih baru Ayu pasti bersyukur dapat pendamping lagi, ayah juga senang kata Abdul Rozak Orang tua lihat anak bahagia pasti juga senang ibunya Walau hubungan Ayu Ting-Ting dan Adik Jayusman baru seumur ceku Abdul Rozak mengaku sudah membahas soal konsep pernikahan Ia mengatakan sudah berbicara kepada Ayu Ting-Ting terkait pernikahan impiannya untuk sang putri Pasti udah kayak gini ya, ayo ikutin aja maunya gimana kata Abdul Rozak Abdul Rozak mengatakan hanya ingin mengundang saudara dan teman-teman terdekat saja Sementara itu Ayu Ting-Ting dan Adik Jayusman tersiduk tengah bergandengan tangan dengan mesra Saat keluar dari gedung sebuah stasiun TV Adik Jayusman tepask setia menemani Ayu Ting-Ting yang syuting Sambil terus bergandengan tangan, pasangan kekasih itu langsung masuk ke dalam mobil Ayu Ting-Ting dan Adik Jayusman memilih tak berkata apapun kepada awak media Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax